Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Mohamin Iskandar, mengatakan, keputusan belum dibuat terkait siapa yang bakal maju di pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024 dari partai tersebut. Tidak tertutup kemungkinan PKB akan mengusung Anis Rashid Paswedan untuk kembali maju sebagai calon gubernur di Pilgub DKI Jakarta pada November mendatang. Hal tersebut disampaikan pria yang akrab di sapa Cah Imin tersebut, usai menggelar pertemuan dengan ratusan anak muda gerakan perubahan, bersama Anis Rashid Paswedan di Banda Aceh cuma 3 Mei malam. Cah Imin pun meminta masyarakat untuk menunggu keputusan Partai Berlampang Bola Dunia dan 9 Bintang tersebut. Yang sudah diputuskan MK, sudah diputuskan DAPR, sudah tidak ada alasan apapun secara konstitusi untuk maju. Tetap November. Dalam kunjungan perdananya ke Aceh, usai pemilihan Presiden 2024, Anis Rashid Paswedan dan Mohamin Iskandar juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Serambi Mekah yang sudah memberikan dukungannya kepada pasangan Amin pada Pilpres lalu. Selain ke Aceh, keduanya juga dijadwalkan bakal mengunjungi Sumatera Barat dengan agenda yang sama pada Sabtu 4 Mei. Dari Banda Aceh-Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan.